Warga Cilaku geger atas penemuan bayi perempuan di antara puing bangunan Cianjur, Jawa Barat. Orang tua bayi diduga sengaja membuangnya karena tak menginginkan korban. Tangis bayi di malam hari menghebohkan warga kampung Cilaku kaum, desa Sukasari Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Saat didatangi ke asal sumber suara sesosok bayi perempuan tergeletak di antara puing bangunan dekat rumah warga. Selanjutnya, warga langsung membawanya ke puskesmas Cilaku agar mendapat perawatan. Mau suara subuh, saya dengerin itu suara bayi, masih ada kelusuri, ada di sana. Mas waktu dilihat kondisinya sempat. Kondisinya pada waktu itu, keadaan bayi telanjang, telanjang dada, kepala sebelah barat, kaki sebelah timur. Kini kondisi bayi malang itu semakin membaik. Puskesmas sempat merawat bayi di inkubator karena mengalami hipotermia dan terdapat luka di paha. Alhamdulillah kalau sekarang mah udah bagus, kulitnya udah merah, suhunya udah normal, nafasnya udah normal, udah dimandikan, udah dikasih susu formula. Tidur nyinyat, Alhamdulillah. Tadi pas ditemuin, ada luka atau apa gitu? Kalau waktu diperiksa sih memang ada luka-luka gitu ya, luka gores, kayaknya kan karena tidak memakai pakaian selai pun, mungkin di situ kan banyak batu, banyak bekas-bekas bangunan. Diduga bayi yang baru dilahirkan itu tak diinginkan orang tuanya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan.